Terima kasih Anda masih bersama kami, bagi Anda yang baru saja bergabung kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Polisi membongkar kejahatan penjualan bayi bermodus adopsi di Klaten dengan meringkus seorang perempuan. Harga berbagai jenis beras dari kualitas rendah hingga jenis premium melambung tinggi. Dari Kabupaten Demak kami akan sajikan kisah seorang ayah berjuang menyelamatkan bayinya dari banjir bandang. Harga beras premium dan medium di pasar tradisional di Kabupaten Magelang terus melambung karena stok menipis akibat cuaca buruk. Keraikan juga terjadi pada tingkat agen. Harga beras di pasar tradisional Rejewi-Rangun Magelang terpantau terus merangkak naik dari kualitas rendah hingga ke premium. Kenaikan rata-rata Rp2.000 per kilogram. Harga beras premium misalnya naik dari Rp11.000 menjadi Rp13.400 per kilogram. Harga beras medium naik dari Rp10.000 menjadi Rp12.000 per kilogram. Kenaikan dipicu pasokan dari pertani berkurang lantaran cuaca buruk. Kenaikan tidak hanya terjadi di pasar tradisional tetapi juga di tingkat akibat. Di tingkat agen pasar peterongan di Kota Semarang, kenaikan rata-rata Rp15.000 per karung isi 25 kilogram. Harga beras medium naik dari Rp265.000 menjadi Rp280.000 per karung. Beras premium naik dari Rp275.000 menjadi Rp290.000 per karung. Karena kan mungkin banjir, kemarin kan ada banjir itu loh mas. Mungkin kenaikan harga Rp1.000. Ini kenaikan sejak kapan ini bu? Sudah seminggu yang lalu. Tapi tiap hari naik Rp200.000. Kenaikan harga beras diperkirakan masih terus berlangsung karena cuaca buruk masih terjadi di sentra penghasil padi. Wayu Diono dan Ali Muftagirin melaporkan dari Kabupaten Magelang dan Kota Semarang. Menteri Pertantian berjanji mengganti bibit padi kepada para petani yang sawahnya terendam banjir. Tercatat lebih dari 1.700 hektare sawah di Gerobokan terdampak banjir. Menteri Pertanian meninjau lebih dari 1.777 hektare sawah yang terendam banjir di Kabupaten Gerobokan. Rata-rata padi berusia 30 hari terendam banjir selama lebih dari 2 pekan sehingga kondisinya rusak. Mentan mengajak para petani untuk mengikuti asuransi sehingga bisa mendapatkan ganti rugi saat gagal panen. Menteri Pertanian terdata oleh Ibu Pertanian tadi menyampaikan di Gerobokan ada banjir, ada pusuk. Hari ini juga kita gerakan untuk mengganti bibit yang ada. Kita berharap bibit itu langsung digantikan pada petani. Itulah gunanya negara untuk ikut menyokong hal-hal seperti itu. Tidak harus manja, tetapi tentu saja ini sesuatu yang kita inginkan. Yang kedua, yang pusuk tentu saja kita berharap bisa dibaikkan melalui asuransi-asuransi pertanian yang juga sudah bergerak. Nah, saya kira kalau semua pendekatan ini kita coba dengan kerjasama yang intens satu dengan lain, ya kesulitan pasti ada, tidak seperti membalik tangan, tapi optimisme harus bisa menjadi sesuatu yang membuat kita makin maksimal bisa kerja. Hati-hati melintasi Jalan Nasional Semarang Purwodadi. Pasalnya, kondisi jalan rusak dan banyak lubang akibat terendam banjir selama dua pekan. Jajaran POSEC meragian mengantisipasi kecelakaan dengan menandai jalan yang rusak dan berlubang. Lubang rata-rata sedalam 10 cm dengan diameter 1 meter. Di antaranya, di kilometer 13 Jalan Nasional Semarang Purwodadi di Jalan Bendung Rejo, Kabupaten Demak. Kondisi jalan rusak mengibatkan kemacetan lalu lintas karena pengendara memperlambat laju kendaraannya. Jalan Nasional Semarang Purwodadi di Jalan Nasional Semarang Purwodadi di Jalan Nasional Semarang Purwodadi. Selain di Jalan Semarang Purwodadi, kerusakan serupa juga terpantau di Jalan Nasional Pantura Semarang. Kerusakan jalan terjadi lantaran terendam banjir selama lebih dari dua pekan. Ali Muftagirin, laporkan dari Kabupaten Demak. Kita beralih ke informasi lainnya. Penumpang Bandara Internasional Jenderal Ahmad Yani Semarang pada tahun 2022 meningkat dua kali lipat dibandingkan tahun 2021 lalu. Berdasarkan data PT Angkasapura I Bandara Internasional Jenderal Ahmad Yani Semarang, jumlah penumpang tahun 2022 mencapai lebih dari 1,6 juta penumpang. Jumlah ini naik dua kali lipat dari tahun 2021 yang hanya mencapai 800 ribu lebih penumpang. Jumlah penumpang meningkat ditandai pergerakan pesawat yang mencapai hampir 15 ribu di tahun 2022 atau meningkat hampir 45 persen dibandingkan tahun 2021. Peningkatan jumlah penumpang menurut PT Angkasapura sebagai tanda kebangkitan dunia penerbangan pasca pandemi COVID-19. Dengan periode tahun 2021 terjadi peningkatan penumpang sebesar 84,34 persen, pesawat 44,85 persen, dan kargo 22,9 persen. Kami yakin pada tahun 2023 ini, trafik pergerakan pesawat, penumpang, dan kargo akan semakin menunjukkan pergerakan positif. Karena habitatnya terendam banjir, ular kobra berukuran besar masuk ke sebuah pondok pesantren di Kabupaten Kudus. Proses evakuasi butuh waktu karena ular bersembunyi di selokan. Ular kobra berukuran 1,6 meter ini ditangkap tim rescue dari selokan pondok pesantren di desa Kirik, Kabupaten Kudus. Ular berbisa ini tergolong besar karena biasanya ular kobra jawa hanya berukuran panjang 1 meter. Kehadiran binatang melata sempat membuat para santri takut karena berada di selokan depan pintu kamar para santri. Proses evakuasi butuh waktu lama karena ular bersembunyi di selokan. Diduga ular berbisa ini masuk ke pondok pesantren karena habitatnya masih terendam banjir. Untuk evakuasi dan dari kita tim B2BD Animal Rescue langsung meluncur ke lokasi. Sempat kesulitan protes evakuasi ini ya om? Agak sulit karena ada di dalam dekat selokan. Tapi di depan kamar, bentuk kamar. Dan jadinya juga agak bahaya, memang tidak agak, memang bahaya itu. Merti kobra? Kobra. Panjang berapa itu? Panjang kurang lebih 160. Subuh, kurang subuh itu kalau kobra jawa. Setelah dievakuasi selama satu jam, ular akan dilepasliarkan ke habitatnya. Arief Nur melaporkan dari Kabupaten Kudus.